Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah tabrik akbar yang kami hormati dan kami banggakan untuk lebih hikmatnya acara kita pada hari ini kami mohon bagi yang pengguna HP supaya disilinkan kemudian pada saat ceramah nanti kalau bisa tidak ada yang mengumirah berdiri jadi tetap aja duduk kemudian pada saat Ustadz bersama rumbungan datang kita tetap duduk saja jika demikian informasi dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'lul uqadatam min lisani yafqahu qawli kenapa Ustadz Somad berdiri disini karena Pak Bupati sudah disana bajunya sudah sama tempatnya mesti beda kenapa tidak berdiri di depan takut bahan hilang kita diajarkan dari kecil menghormati para habaib para alim ulama diantara kebahagiaan dalam hati saya Al-Faqir Abdul Somad bisa berkeliling kemana-mana yang mau nerima ada juga yang tidak diterima pulang lagi diantara kebahagiaan Abdul Somad bisa berkeliling adalah bisa mencium tangan para habaib dan ulama makanya kalau saya sudah sampai saya tanya ini Habib Fulan ini Sheikh Fulan ini Kiai Fulan begitu tangan mereka saya cium saya peluk terasa lapang dada yang sempit itu terasa lapang susah untuk diceritakan dengan kata-kata tapi begitulah rasa di dalam yang sudah meninggal dunia saya datangi makam kuburnya datang saya ke makam datu kelampayan ziarah saya ke makam tuan gurus kumpul membaca Al-Fatiha Qulhu Allah Qurabil Falak Qurabil Nas bertawassul kepada Allah Allahumma inni atawassalu ilaika bijahidah Nabi Muhammad SAW wa bi siril Fatihah wa bi awliyaika as-salihin aku bertawassul kepada engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad dengan kemuliaan Al-Fatiha surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas dan wali yang soleh ini lapangkanlah dadaku mudahkanlah urusanku berikan aku anak-anak yang soleh dan solehah begitu kami diajarkan oleh orang-orang tua kami dulu dari mana ustaz tahu ibu, ustaz, ayah, ustaz bisa salat bukunya sampai sekarang masih ada meninggal ibu saya saya simpan bukunya dalam koper untuk dilihat saat rindu perhukunan Melayu siapa yang menulis perhukunan Melayu itu? ulama dari Amuntai kami nun jauh di Sumatera naik pesawat aja dua kali nyambung kecuali pesawat pribadi bayangkan itu jauhnya tapi dulu karya mereka dari Kalimantan Selatan Sabilal Muhtadin sampai ke kampung saya Durun Nafis Kitab Tasawuf sampai ke negeri saya perhukunan Melayu sampai juga hari ini Abdul Somad datang bukan tausiah Abdul Somad datang ingin mengucapkan berterima kasih kepada para alim ulama mudah-mudahan datang berterima kasih ini kata Nabi SAW siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah kedatangan hamba yang daib yang faqir ini menjadi ungkapan syukur kepada Allah lah hendaknya InsyaAllah Amin Kalimantan Selatan diperkecil lagi bil khusus Amuntai diperkecil lagi bil khusus para alim-alim ulama kita tidak pernah putus meninggal datu kelampayan datang generasi berikutnya meninggal tuan gurus kumpul datang generasi berikutnya ulama-ulama kita yang tua yang sepuh datang lagi ulama-ulama yang muda MasyaAllah Tabarakallah ketua majlis ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara itu agak susah dikit ngapalnya Hulu Sungai Utara itu ketua majlis ulama-ulamanya kakak kelas saya dua kali sekali di Al-Azhar Cairo sekali di Maroko cuman kedua tempat itu kami tidak pernah ketemu saya sampai ke Cairo beliau sudah pergi ke Maroko saya sampai di Maroko beliau sudah terbang akhirnya bertemu di Amuntai dua kali cuman saya heran ketua mu'inya masih muda kata beliau Ustaz Somad ibarat bis yang besar saya ini supirnya supir harus muda tapi penumpangnya di dalam itu adalah ulama-ulama tua ulama-ulama karismatik ulama-ulama yang punya mauhibah ulama-ulama yang diberikan Allah pandangan batin takutlah pada firasat orang beriman karena dia memandang dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala ternyata ulama muda menjadi pemimpin tapi ulama tua mengarahkan dari belakang belok kanan putar belok kiri ini Abdul Somad boleh datang apa enggak boleh silahkan datang mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mengikut ucapan dan fatwa para ulama hadir bersama kita ketua suriah nahdatul ulama provinsi kalimantan selatan dari dulu nahdatul ulama kita mengenang masa keemasan kejayaan K.H. Idham Khalid sampai hari ini Dewan Suriah pun datang bersama kita bukan ingin mendengar pengajian Abdul Somad Abdul Somad jauh di bawah tapi Abdul Somad dikabulkan Allah doa ya Allah izinkan aku bisa bersilaturahim dengan para ulama diberikan Allah Ta'ala mereka kesehatan zahir dan batin dan kita bisa bertemu bertatap muka memandang wajah para ulama bersalaman dengan mereka mengharapkan barakah al-ulama warasatul ambiya ulama pewaris para nabi saya berangkat ke Mesir 5 September tahun 1998 1998 anak-anakku waktu itu kalian masih berselancar di alam maya 5 September 1998 salah satu dari mahasiswa yang akan berangkat ke Cairo itu kawan saya sahabat saya namanya Haji Hasan masih muda tapi sudah haji masih muda kok sudah haji karena dia dulu besarnya di makkah kamu tahu Soman itu anak dokter Sabran Haji Hasan kawan saya seangkatan jadi mendengar nama muallim dokter Sabran sudah 21 tahun yang lalu tapi baru ini bisa berjumpa bertatap muka saya cium tangan beliau saya minta doa doakan saya guru supaya saya diberkati Allah umur saya supaya diberikan amal soleh istiqamah mati husnul khatimah dan tak lupa mohon izin guru mohon foto untuk update status semuanya diperkenankan Masya Allah Tabarakallah inilah kemuliaan yang besar bahwa hari ini kita bisa berselatu rahim dengan ulama Alhamdulillah masih cinta kepada para abaib Alhamdulillah tapi ini tapinya apakah 30 tahun akan datang masih tetap lahir ulama-ulama dari Amuntai jangan jawab dengan lidah karena begitu mudah menggerakkan anak lidah jangan bangga dengan masjid yang besar jangan bangga dengan kehebatan para ulama Al-imam Al-Qurtubi dari Kortubah Kordova kalau saya tanya Kordova banyak siswa tidak tahu kalau saya sebut Andalusia Imam Al-Qurtubi Tafsir Al-Jami tertulis diatas forbidden for prayer forbidden for praying ternyata kalau makan itik ini lancar bahasa Inggris tidak boleh sholat di dalam masjid ditulis tidak boleh sholat masjid hanya tinggal kenangan semata itu dulu kampungnya Ibn Urus Aferos yang menulis Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid itu dulu kampungnya Al-imam Al-Qurtubi penulis Tafsir Al-Jami Li'akamil Quran tapi hari ini tinggal kenangan semata jangan sampai negeri kita seperti Andalusia tapi saya yakin dan percaya mengapa Amuntai dari dulu tempatnya para ulama sampai hari kiamat akan melahirkan para ulama besar insyaallah ini Ustaz Somad hanya membahagiakan hati saja atau basa-basi mahasiswa Al-Azhar Kairu dari Pulau Kalimantan tergabung dalam KMKM kekeluargaan mahasiswa Kalimantan KMKM namanya kalau saya dari KSMR kelompok studi mahasiswa Riau tapi KMKM itu punya makna lain kumpul makan kumpul makan mahasiswa dari Kalimantan yang paling banyak dari Kalimantan Selatan dari Kalimantan Selatan itu pula yang paling banyak dari Amuntai sampai sekarang sampai hari ini rumah kami di Mesir nyewa rumah 3 kamar 1 kamar mandi 1 dapur 1 ruang tamu sewanya lupa berapa dulu 340 pond 100 dolar hari ini 2017 saya datang ke Kairu saya tanya berapa sewa rumah sekarang 1800 pond membengkak berpuluh kali lipat tapi anak-anak dari Amuntai bisa gak bayar kenapa karena dapat rumah dibelikan oleh pemerintah daerah Pemda Masya Allah Tabarakallah Kabupaten pertama yang mendapat rumah dari pemerintah daerah dibelikan dengan uang negara itulah kawan-kawan sahabat-sahabat dari Amuntai barulah berita itu tersebar kabupaten 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 lain akhirnya bupati-bupati yang lain ingin juga masuk surga walaupun mereka transit sebentar di neraka yang buat dosa maksudnya mereka dapat inspirasi mereka dengan tanda tangannya APBD untuk rumah mahasiswa di Kairu selesai mereka tidak perlu sambutan mereka tidak perlu ceramah mereka tidak perlu tablik akbar cukup dengan tinta yang ada di ujung pena mereka makanya jangan sampai tintanya habis selesai angkat tangan yang mau jadi bupati Masya Allah nanti kita support di pilkada saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mengapa lembut hati kepala daerah pemimpin-pemimpin kita men-support mahasiswa yang belajar mengirim dengan ongkos biasiswa karena ternyata rupanya para kepala daerah ini juga dulu belajar di pondok pesantren jadi mudah koneknya konektingnya jalan karena arahnya sama jalurnya beda yang satu dari pesantren jadi ulama kitab kuning ngaji dokter LCMA yang satu dari pesantren tapi jalurnya lain ada yang jadi anggota legislatif amin ada yang jadi pimpinan perusahaan BUMN GM general manager amin ada yang jadi dokter spesialis amin bayangkan kalau anak-anakku jadi dokter spesialis tamat pesantren ikut ujian persamaan apa bisa kami jadi dokter tamat pesantren why not kan cuma ikut lima pelajaran persamaan fisika kimia biologi matematika bahasa inggris fisika kimia biologi matematika bahasa inggris dua kali baca selesai pelajaran mereka jauh lebih sulit nahu sorab balagah mantik bayan arut qawafi tajwid fikih usul fikih qawaidul fikih tafsir ulumur quran hadis rijalul hadis muhtaliful hadis banyak di kepala mereka maka yang lima tadi upil berada tujuh tahun mereka belajar di pesantren bersih hatinya dengan tasawuf ihya ulmuddin bidayatul hidayah qut al-qulub abu talib al-maki zahirnya mantap batinnya bersih ikut ujian persamaan terdaftar di fakultas kedokteran universitas islam indonesia yogyakarta amin loh kok dari amuntai ke yogyakarta saya baru pulang dari yogyakarta ada yang nolak ada juga yang nerima kata pak rektornya ustaz somat yang hafal quran masuk fakultas kedokteran free gratis mudah-mudahan anak-anak kita bisa dimasuk fakultas kedokteran ustaz udah berapa kali nyebut dokter 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 kenapa yang tamat pesantren jadi ulama itu memang biasa negeri ini memang negeri produksinya para ulama betul tapi nanti begitu dia tamat baca kitabnya mantap IPKnya tinggi dan dia pula dokter spesialis jantung koroner bayangkan calon mertua mana yang gak senang sebelum dia suntik diambil jarum suntik bismillahirrahmanirrahim yasin wal quranil hakim innaka la minal mursaleen ala siratim mustaqim kita pasien pak dokter gak jadi berobat udah sembuh ternyata sakitnya selama ini bukan sakit jantung tapi sakit hati orang sakit hati itu kan artinya orang yang sehat selalu tersakiti siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya Allah huwa allazhi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin makanya makanya tidak ada jalan lain solusi mempertahankan kalimantan kalimantan selatan amuntai mempertahankan jati diri ini tembok benteng terakhir kita adalah pondok pesantren tapi beberapa pondok pesantren nasibnya bak kata pepatah orang melayu macam kerakap tumbuh di batu hidup segan mati tak mau santri-santri tidur bantalnya dari goni beras tapi saya yakin di amuntai itu tidak ada ini hanya bayangan dalam pikiran saya saja di beberapa tempat yang saya datang tapi tidak mesti melihat kesusahan dan kesulitan bapak ibu yang ada uang yang ada kemampuan ada tanah ustaz somat itu ada tanah 2 hektare tolong sampaikan ke pondok pesantren saya wakafkan 2 hektare mantap tanah siapa pak? gak tau gimana mewakafkan tanah mohon maaf saya gulung baju ternyata punya baju baru ini panas ini baju baru mereknya casio casio orang masya Allah tabarakallah mirip dengan baju pak bupati kan kainnya sama casingnya sama isinya beda kuliah bupati ustaz somat LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak pesantren nah makanya yang punya tanah sejauh mata memandang untuk apa disimpan suratnya lama-lama jual saja kalau tidak bisa jual hasilnya serahkan ke pondok pesantren kalau bisa untuk dibangun diatasnya pesantren mantap datang ke Kiai datang ke Habib datang ke ketua majlis ulama Indonesia tanya berapa alumni dari Al-Azhar Cairo yang pulang tahun ini pak ketua Mui ya berapa anak Al-Azhar yang pulang tahun ini ada 5 tolong yang 2 ke rumah anak gadis saya ada 2 setuju lihat curahan hati mereka jangan kau cari mantu karena kayanya jangan kau cari mantu karena mobilnya boleh jadi belum lunas kredit kalau dunia kau kejar akhirat akan melayang tapi kalau akhirat yang kau cari dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki itu bukan dapat dari grup WhatsApp itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam bapak-bapak polisi yang mau cari menantu cari tamat pesantren akan bahagia cucu-cucumu akan hafal Quran insyaAllah bayangkan bahagianya kita dicari mantu gak pandai sholat gak pandai baca Quran mabuk sakau mau jadi apa negeri kita hancur berkeping ibu-ibu berapa banyak yang curhat buat surat disangka pertanyaan ternyata curahan hati Ustaz sebenarnya ini bukan nanya daripada saya cerita ke dinding saya sangka dulu kalau menikah sama dia bahagia ternyata susah sengsara kenapa tidak sholat suami ibu gak sholat dari dulu atau sekarang dari dulu kenapa ibu mau nikah sama dia saya gak sholat juga tapi sekarang saya sudah taubat Ustaz karena sering mendengar pengajian di Youtube itu suara saya enggak Adi Hidayat ternyata Ustaz Adi Hidayat yang dia dengar ya gak apa-apa masih sama-sama Ustaz saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa maknanya tidak ada jalan lain kecuali kembali ke pondok pesantren masukkan anak sekolah SMP jam 12 cabut pergi ke tepi sungai mabuk sudah mabuk melihat sungai itu seperti aspal melompat dia mati dimakan buaya tapi kalau anak-anak kita hafal quran di tepi sungai dia akan mengulang hapalan quran yang satu lagi pula membaca yang satu lagi pula membaca maka pada saat itulah anak-anak kita akan membaca di tengah malam saat sepi jam 2 malam bangun dia diambilnya sajadah solat dia selesai itu diangkat tangan saat itu kita sudah mati dimakan cacing tanah tapi tetap mengalir ke makam kita insyaallah amin jadikan anak-anak kami menjadi penghapal quran ya Allah jauhkan anak kami dari riba jauhkan anak kami dari zina jauhkan anak kami dari narkoba jauhkan anak kami dari pacaran selamat anak ibu selamat anak bapak kalau masuk pesantren malam sabtu malam ahad gak usah pusing mikirin pacarnya datang coba kalau gak dipesantren hari sabtu sore itu yang kenal potnya sudah disunat sudah datang kenal pot bagus-bagus dipasang eh dipotong ini saya pesan khusus ke pak kapolres pak kapolsek kalau ada anak muda yang kenal potnya dipotong itu tolong ditangkap hukumannya suruh telinga dia dengar setelah agak-agak 10 menit ajak dia bicara gimana kau dengar apa biar tahu dia rasanya oh kejam sekali Ustaz Somad sadis ini daripada kiai-kiai Tuan Guru mendoakan dia mati Tuan Guru Imam salat ada makmum yang latah satu di belakang mampus amin mati kita ceramah ini bukan benci kita sayang sama dia untuk apa dia hidup kalau tulangnya patah-patah semua semua sambung lutut sambung kaki sambung pinggang sambung semuanya mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari ini semua anak perempuan tinggalkan di pesantren tenang batin ibu senang hati bapak gak perlu lagi mikir di luar hari Sabtu pulang sekolah mulai bonceng sana bonceng sini tepi sungai masuk hutan masuk angin gembung mohon maaf mohon maaf gak layak saya ngomong begini tapi mesti saya bicarakan juga kalau tidak saya pengen menyelamatkan ini maka cara menyelamatkan zaman dulu Abdul Somad sekolah yang merusak kepala Abdul Somad ini tidak banyak paling-paling cuma satu TVRI itu pun cuma sampai jam 12 siang film yang paling enak Little Missy Tuan Baron yang ketawa berarti sudah tua anak-anak sekarang gak tahu tapi sekarang kepala anak-anak kita dirusak Twitter BBM Whatsapp Instagram Internet Playstation game online judi nembak musuh yang tak mati-mati tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Datang saya ceramah di satu tempat Datang ibu-ibu membawa kertas Ustadz Somad perhatikan gambar ini Gambar kepala orang Pecah ditabrak truk Kepala ditabrak truk Keluar santan Ustadz gambar apa ini? Gambar kepala ditabrak truk Ada orang yang kepalanya utuh Kepalanya sehat Tapi isinya sama dengan anak Yang kepalanya ditabrak truk Gak paham saya ibu Susah ya Ternyata ibu ini psikolog Tulisannya psikolog Bacanya Pnya hilang Psikolog Makanya nanti kalau ditanya Kamu kuliah dimana? Faculty of psychology Jangan jawabnya kamu kuliah dimana? Faculty of psychology Ustadz Somad Ini gambar anak kepalanya Kepalanya itu urat-urat sarapnya Hancur berkeping Dimana anak-anak ini bisa dijaga? Benteng terakhir pondok pesantren Ada pun sekolah di luar Tidak terkontrol Tidak terjaga Anak datang jam 8 pagi Guru langsung periksa hp Cek hp Razia Hapi 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 Pas diperiksa Kenapa ini ada film tidak baik? Akhirnya dipanggil orang tua Ditanya anak-anak Orang tua Anak Kenapa anak bapak bisa begini? Pas ditanya anaknya Tidak takut Bapaknya yang pucat Pas ditanya anaknya Kenapa kamu tidak ada rasa takut? Bukan punya saya Punya papa Ini yang saya ceritakan Ini true story Kisah nyata Tidak ada yang bisa menyelamatkan Generasi bangsa ini Kecuali pondok pesantren Terserah orang mau mengatakan apa Ada yang mengatakan pesantren Sarang teroris Ada yang mengatakan pesantren Cikal bakal radikalisme Ada yang mengatakan pesantren tempatnya Orang-orang nahat Orang-orang jahat Orang-orang nakal Terserah Yang penting saya Azam tekat kuat Kapanpun Sampai mati Saya tetap mengatakan Benteng terakhir Pertahanan bangsa ini adalah Pondok pesantren Setuju atau tak setuju? Dulu Dulu Partai Komunis Indonesia Ketika mereka ingin mengatakan kudeta Menukar konstitusi Pancasila Mereka tidak setuju dengan sila pertama Ketuhanan Yang maesah Karena kata Komunis Tuhan itu tidak ada Apa kata mereka Tuhan tidak ada Yang ada hanya hantu Tuhan, 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 Tuhan Kata mereka Tuhan dengan hantu itu sama Tuhan tidak pernah menciptakan manusia Manusialah yang menciptakan Tuhan dalam kepalanya Berhalusinasi Tuhan itu hanyalah hayalan Tuhan itu hanyalah imajinasi Tapi ketika Komunis datang Ingin menggulingkan pemerintahan yang resmi Siapa yang mereka bantai pertama? Ulama mereka fitnah Ulama mereka culik Mereka congkel matanya Mereka bunuh Fitnah-fitnah yang luar biasa Hari berganti musim berubah Isinya itu-itu juga Maka kita harus tetap waspada Siapa yang bisa mempertahankan NKRI ini? Negara Kesatuan Republik Indonesia Akan tetap tegak berdiri Kalau pondok pesantren masih tetap meneriakkan Allahu Akbar Allahu Akbar Bangga kita Hari Santri Nasional Tanggal 22 Oktober Hari Pahlawan Tanggal 10 November Apa hubungan 22 Oktober Dengan 10 November Jihadnya 10 November Fatwanya keluar 22 Oktober Anak-anak santri harus ngerti sejarah itu Datang ulama-ulama Datang general-general Datang pejuang-pejuang Ke rumah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari Di pondok pesantren Di Tebu Irang Jombang Meminta fatwa Karena ini Belanda Sudah menyerang Minta fatwa Orang yang ragu-ragu berperang Jihad Karena takut mereka Ini bukan jihad Ini jahat Maka keluarlah fatwa Tanggal 22 Oktober Keluar fatwa Resolusi jihad Melawan penjajah Pecah perangnya 10 November Dari 22 Oktober Ke 10 November Ada 18 hari Untuk sholat Tahajud Menguatkan semangat Maka dikatakanlah Negeri ini merdeka Atas perjuangan Para santri Para ulama Maka kita pun dikatakan Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan keinginan luhur Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaannya Jadi jangan mau Dibenturkan Antara Pancasila Dengan Allahu Akbar Jangan dikatakan Orang yang bertakbir Itu anti NKRI Dan jangan pula Yang merasa Yang NKRI itu Anti agama Kenapa? Karena agama Islam Dengan negara kesatuan Dengan negara kesatuan Republik Indonesia Tak dapat dipisahkan Betul Islam NKRI adalah Mereka Sultan-sultan kerajaan Menyerahkan kedaulatan Demi persatuan Belanda satu negara Rusia satu negara Korea satu negara Eropa Terdiri dari banyak suku-suku Ada orang Perancis Ada orang Jerman Ada orang Inggris Ada orang Belanda Sampai hari ini Negara kecil-kecil Tapi kita berbeda Dulu Negara kecil Namanya negara Kerajaan Banjar Mufti yang dikirim Dari kerajaan Banjar Disuruh belajar ke Makkah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Pulang Menjadi cahaya pencerah Tapi kemudian Mana kerajaan itu sekarang? Sultannya ada Tapi sultannya menyerahkan kedaulatan Karena cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia Halakamru'un Celaka Siapa itu orang yang celaka? Lam Ya'rib Qadrahu Orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya Makanya anak-anak kita Mesti diajarkan sejarah Di mana dia belajar sejarah itu? Di Pondok Pesantren Makanya Bapak Ibu yang bisa memberikan ilmunya Pergi ke Pesantren Adakan seminar Yang ada punya kekuasaan Tolong Pondok Pesantren Dengan tenaganya Yang bisa berceramah Dengan suaranya Yang ada ilmu bahasa Arab Mengajar disana Kami gak punya ilmu Pak Ustaz Punya uang? Enggak juga Mati aja Oh kejam sekali Ustaz Di depan kita ada kotak Itu kotak Imfa Wakap Sodakoh Nanti akan disalurkan ke Pondok-Pondok Pesantren Tapi melihat kotak ini saya pesimis Masyarakatnya ramai Kotaknya cuma dua Padahal ini yang akan masuk Berjuta-juta Tapi gak apa-apa Karena masyarakat kita Sudah terbiasa dengan Transfer banking Kirimkan ke nomor rekening Berikut ini Pondok Pesantren Raha Rashidiyah Khalidiyah Mudah-mudahan ini menjadi Amal jariah kita InsyaAllah Amin Alhamdulillah Ustaz Somad Kemarin ketika Ustaz Tablik Akbar Cerita tentang Peran Pesantren Maka tetangga saya yang dulu Pelit Bakhil Medit Kedekut Sekarang sudah Dermawan Dia masukkan uang Dulu kalau sedekah Cuma dua ribu Pak Ustaz Sekarang Dua ribu lima ratus Ada peningkatan sedikit Sebarkan kotak-kotaknya Wanitia berikan Bapak Ibu yang mau cepat Masuk surga Jangan cuma duit Sama dompetnya sekalian KTP-nya ambil dulu Surah Susah buat KTP sekarang MasyaAllah Tawarakallah Inilah yang akan menolong kita Di hadapan Allah SWT Ma'akalta Ah tertulis sudah disitu Infa Angkat sedikit ananda Infak Ponpes Raha Infak Kenapa tidak dibuat wakaf Karena kalau wakaf Itu ada Empat rukun Pertama orang yang berwakaf Yang kedua orang menerima wakaf Yang ketiga benda yang diwakafkan Yang keempat ada ijab Dan Kobul Bayangkan kalau kotak wakaf Semuanya ijab Kobul Wah malam baru selesai Makanya yang mau berwakaf Nanti langsung datang ke Raha Tapi yang ini Untuk sodakohnya Berikan apa yang bisa kita berikan Ke saya Tolong jangan dibawa kotaknya Saya dompet saya tinggal Nanti saya akan titipkan Melalui penitia InsyaAllah Sudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dau mardakum Obati orang yang sakit Di antara kamu Bisodakoh Obati orang yang sakit Dengan Sodakoh Bukan somat Sodakoh Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau ada di antara kalian yang sakit Maka obati dengan sodakoh Ke dokter Sudah Spesialis jantung Sudah Ke dukun Jangan Saya bilang ke dukun sudah Siapa yang datang ke dukun Percaya pada ucapan dukun Tak diterima solatnya 40 hari 40 malam Jangan datang ke dukun Hai dukun-dukun Kalian Ustaz nunjuk siapa nih Nunjuk kamera Mudah-mudahan dukunnya nonton streaming Hai dukun-dukun Bertobatlah kalian Sebelum kalian mati Nanti syakratul maut Sudah tak lama lagi mendekat Oleh sebab itu Maka Di antara cara Berobat Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Obati orang yang sakit Dengan sodakoh Nanti setelah Nanti setelah Bawa sodakoh Malamnya tawassul Ya Allah Aku bertawassul kepada engkau Berkat sodakohku Maka sembuhkanlah anakku Berkat sodakohku Hamillah istriku Atau mohon maaf Istrinya belum juga hamil Berkat sodakohku Mudahkanlah anakku Ikut CPNS Ya Allah Tapi jangan sampai Jadi ngancam Allah Ya Allah Kalau ini Sukses nanti Aku bersodakoh Tapi kalau enggak lulus Sampai mati Enggak sodakoh Itu jangan Allah tidak bisa diancam Tapi bertawassul Dengan sodakoh Baik Ya Ayuhallazina Amanut Taqollah Orang-orang yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Wabatahu Ilai Wasilah Bercari Mencari Wasilah Kepada Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan Yang ada sakit-sakit Pulang dari majlis ini Diberikan Allah Kesembuhan Ya Syafi Wahai yang maha Menyembuhkan Ya Kafi Wahai yang maha Mencukupkan Ya Wafi Wahai yang maha Menunaikan janji Ya Muafi Wahai yang maha Menyehatkan Ishfi Mardana Sembuhkan Sodara-sodara kami Yang sakit Ya Allah Allahumma Inna Natawassalu Ilaika Kami bertawassul Kepada engkau Bijahi Nabika Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan kemuliaan Sayyidina Wa maulana Muhammad Sallallahu Assalam Antashfi Mardana Sembuhkan Sodara-sodara kami Yang sakit Ya Allah Doanya sudah Sudah Kohnya belum Gimana mau sembuh Saya banyak orang Lihat saya sakit Ustaz sehat Ustaz makan obat apa Saya tidak ada Makan obat apa-apa Tadi minum teh manis Air putih Makan nasi kuning Makan nasi putih Masya Allah Tabarakallah Dengan Ustaz ini Bebek Tidak pakai tulang Wow Amazing Di tempat lain Kita makan Sob tulang Tidak ada Daging Di amuntai Makan daging Tidak pakai tulang Luar biasa Ini akan saya bawa pulang Nanti Bukan dagingnya Ceritanya Kalian mau makan daging Tidak pakai tulang Bebek Tidak pakai tulang Dimana Datang ke amuntai Ongkosnya Pak Ustaz Mana aku tahu Saudara aku yang dimilihkan Allah SWT Maka Banyak-banyak Saudara kau Ada tiga orang Terjebak Di dalam gua Hujan gerimis Turun Mereka pun berteduh Ketika berteduh Dalam gua Tiba-tiba Menggelinding Batu besar Dari atas Menggelinding Batu besar Turun Tepat Menutup Pintu gua Gelap Bagaimana rasanya gelap Pejamkan mata Gelap Kita sekarang Kalau gelap Tinggal buka HP Terang Senter ada Di saat itu Tidak ada Gelap Bagaimana caranya Tidak ada lain Kecuali berdoa Bertawasul Kepada Allah Tiga orang Yang satu berkata Ya Allah Aku punya pembantu Pembantuku itu Mau ambil gajinya Tapi kemudian Dia pergi Entah kemana Lalu tak lama Dia pun datang Gajinya itu Aku belikan Ke kambing Kambingnya Beranak pinak Bercucu cicit Kambingnya Banyak berkembang Dan ketika Aku lihat Pembantuku itu Datang Aku panggil Dia Hai Pembantu Come here A minute Sini sebentar Pembantu Ini semua Kambing-kambingmu Hah Dimana saya punya Kambing Dulu gajimu Tidak kau ambil Aku belikan ke Kambing-kambing Ini semua Kambingmu Ambil semuanya Akhirnya Pembantuku itu Mengambil Kambing itu Semuanya Tapi parah juga Satu pun Tak ditinggalkannya Habis Semuanya Diambilnya Ya Allah Kalau memang Ini bernilai Sodakah Bukakanlah Pintu gua Ya Allah Terbuka Pintu gua Kerana Tawasul Kepada Allah Makanya Kalau ada Bapak ibu Pernah sedekah Satu kandang Kambing Tawasul Ya Allah Berkat sedekahku Satu kandang Kemarin Maka Bukakanlah Pintu Keberkahan Kesehatan Insya Allah Tapi kalau Doanya Ya Allah Berkat sedekahku Dua ribu Kemarin Kota malaikat Ini Entesri Usni Buang air Kecil aja Sekarang Udah naik Tiga ribu Masa Mau minta Kesembuhan Dua ribu Ustaz Nyinder ya Enggak Jangan tersinggung Yang Ngasih Dua ribu Rupiah Tetap ada Pahalanya Dalilnya Saya bacakan Faman Ya'mal Misqala Dharrat Sedangkan Sebesar Biji Sawi Pun dapat Pahala Apalagi Dua ribu Itu dalilnya Yang ngasih Dua ribu Nanti Kalau ada Yang ngasih Dua ribu Ente Kok ngasih Dua ribu Faman Ya'mal Misqala Dharrat Dharrat Saya harus Mengakomodir Semuanya Yang Dua puluh Juta Bagus Yang Dua ribu Ba Sedaraku Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Kasih Kita Kemampuan Dan Allah Tidak Tuntut Lebih Dari Kemampuan Kita La Yukallifullahu Nafsan Illawus'ah Allah Tidak Menuntut Memberati Kita Membebani Kita Lebih Dari Kemampuan Kita Mana kotak Kotak Tadi Hilang Kotak Sudah Berjalan Keluar Ustaz Ternyata Yang Diluar Luar Sana Itu Sedekahnya Lebih Besar Daripada Yang Di Dalam Kalian Yang Diluar Sedekah Di Dunia Belum Masuk Masjid Apalagi Di Akherat Ustaz Jangan Singgung Perasaan Kami Mereka Yang Diluar Itu Lebih Dulu Masuk Surga Daripada Kita Takut Ngaminkan Yang Masuk Duluan Adalah Orang Yang Ikhlas Dan Yang Ikhlas Itu Yang Tahu Hanya Allah Dan Kita Karena Malaikat Pun Tak Tahu Kadar Keikhlasan Apakah Yang Berdiri Di Depan Ceramah Ini Lebih Ikhlas Belum Tentu Boleh Jadi Dia Ceramah Karena Ingin Masuk Youtube www Youtube Youtube Channel Ustadz Abdul Somad Official Jangan Lupa Subscribe Like And Share Apakah Yang Dikatakan Al-Mukaram Tuan Guru Al-Ustadz Abdul Somad Lebih Ikhlas Belum Tentu Boleh Jadi Setelah Ceramah Dia langsung Buka HP Lihat Berapa Like Berapa Share Abdul Somad Between Haters And Lovers Artinya Apa Kita Senantiasa Menjaga Diri Menjaga Hati Uang Sudah Disimpan 100 ribu Diremuk Remukkan Supaya Orang Tidak Nanti Kalau Kotak Lewat Aku Berikan Tiba-tiba Begitu Kotak Lewat Datang Tersirat Di Hati Jangan Nanti Kau Ria Kau Sombong Kotak Lewat Tidak Jadi Saat Itu Setan Sudah Berhasil Apa Kata Setan Alhamdulillah Eh Setan Alhamdulillah Apa Kata Setan Alhamdu Iblis Segala Puji Untuk Iblis Iblis Itu Bos Dia Dipuji Pujinya Selain Nama Bos Iblis Nama Anak Buah Setan Makanya Setan Ada Bentuk Jama Setan Satu Dua Syaitoni Tiga Sayatin Iblis Only One Mana Dia Satu Ada pun Yang kita baca Ayat Kursi Bisa Mati Baca Ayat Kursi Tiba-tiba Bangun Pagi Ada Debu Debu Berarti Dia mati Terbakar Itu Adalah Setan Sedangkan Iblis Nanti Sampai Hari Kiawan Kalau Untuk Selevel Kita Ini Iblis Tidak Mau Turun Tangan Cukup Setan Kelas-kelas Ekonomi Menggoda Waktu Ustadz Pengajian Ada Yang Ngantuk Itu Bukan Urusan Iblis Set Set Setan Itu Urusan Yang Mengantuk Luar Biasa Yang Mulai Ngantuk Nah Orang Kalau Dengar Pengajian Menguap Itu Dua Kemungkinan Pertama Digoda Setan Kedua Cacingan Kurang Gizi Orang Amuntai Tidak Mungkin Kurang Gizi Makanannya Bergizi Apa Makanannya Bebek Tanpa Tulang Apa Makanannya Ikan Haruan Apa Makanannya Nasi Kuning Pakai Santan Apa Makanannya Nasi Pakai Kelapa Pakai Bungkus Namanya Saya Lupa Apa Makanannya Ikan Asien Sapat Masya Allah Ternyata Ada Sapat Di Indragiri Hilir Di Tembilahan Ada Nama Kampung Sapat Maka Dikenal Dengan Datuk Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq Al Banjari Itu Dikenal Dengan Tuan Guru Sapat Saya Baru Tahu Disini Rupanya Nama Ikan Ikan Sapat Jadi Disana Banyak Ikan Sapat Dulu Sekarang Ikan Ikan Itu Sudah Mati Gara Gara Menangkap Ikannya Pakai Racun Dulu Orang Nangkap Ikannya Pancing Nangkap Ikannya Pakai Jala Nangkap Ikannya Pakai Perang Perangkap Sekarang Disebar Racun Limbah Limbah Pabrik Bukan Cuman Ikan Itu Yang Mati Cucu Cucunya Pun Mati Nanti Kita Tidak Lagi Bisa 20 30 40 50 Tahun Yang Lakan Datang Kita Tidak Lagi Bisa Bercerita Tentang Sapat Kita Hanya Bisa Bercerita Dulu Dulu Zaman Ustadz Soman Ada Ikan Namanya Sapat Sekarang Ikan Itu Sudah Punah Satu spesies Dengan Dinosaurus Yang Jahat Itu Bukan Allah Yang Jahat Itu Bukan Alam Yang Jahat Itu Adalah Kita Karena Menghancurkan Alam Semesta Siapa yang Merusaknya Kita Tapi Alhamdulillah Diamuntai Tidak ada Pohon Kayu Yang Ditebang Tidak ada Ikan-ikan Yang Mati Jangankan Di Luar Di Dalam Masjid Pun Tumbuh Bunga-bunga Yang Indah Masjid Luar Biasa Saya Sangka Tadi Bunga Plastik Ternyata Asli Itu Layu Layu Yang Ini Plastik Itu Asli Sedara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Bukti Islam Itu Rahmatan Lil'alamin Ikan Tidak Boleh Mati Buktinya Kambing Mati Kambing Mati Tapi Matinya Tidak Boleh Disiksa Diambil Pedang Ditusuk Otak Kecil Kepala Kambing Tersiksa Berdarah Darah Tidak Boleh Kemarin Ada Yang Ngirim Video Ke Saya Ikan Hidup Hidup Dikasih Sambal Habis Itu Gigit Kepalanya Hidup Hidup Dalam Islam Tidak Boleh Kalau Membunuh Bunuh Dengan Baik Mau Bunuh Bunuh Dengan Baik Permit Dulu Saya Bunuh Kamu Ya Membunuh Binatang Bukan Orang Iza Kataltum Kalau Kamu Membunuh Bunuh Dengan Baik Bunuh Apa Contohnya Bunuh Dua Yang Hitam Ketika Sedang Solat Allahu Akbar Nampak Dua Yang Hitam Kalau Jengking Dan Ular Maka Bunuh Bunuh Dengan Baik Gimana Cara Bunuh Sekali Pukul Mati Mati Iza Kataltum Kalau Kamu Membunuh Fa Ahsinul Qitlah Wa Iza Zabahtum Fa Ahsinul Zabah Kalau Menyembelih Sembelih Dengan Baik Bagaimana Menyembelih Dengan Baik Falyurih Zabi Hatahu Buat Binatang Itu Tenang Jangan Stress Dan Tajamkan Pisaunya Pisaunya Tajam Jangan Ibu Karena Marah Sama Ayam Selalu Masuk Rumah Lalu Dipotong Pakai Pisau Tumpul Awas Kok Ayam Nanti Potong Pakai Pisau Tumpul Potong Pakai Gunting Kuku Gak Boleh Nyi Sabin Atang Potong Sekali Tarik Putus Bismillah Allahu Akbar Putus Tapi yang putus Itu cuma Dua urat Urat Nafas Dengan Urat Makan Bukan Lehernya Putus Masya Allah Tabarakallah Islam Mengajarkan Sampai Cara Membunuh Binatang Padahal Tidak Boleh Dimakan Kalajengking Ular Tetap Dijaga Islam Mengajarkan Kelembutan Kambing Tetap Mendapatkan Rahmat Sapi Tetap Mendapatkan Kasih Sayang Allah Siapa Yang Mengajarkan Ini Kalau Bukan Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Ustaz Kok cerita Kambing Cerita Ayam Cerita Sapi Cerita Ular Cerita Kalajengking Sedangkan Ular Dan Kalajengking Saja Dapat Rahmat Dengan Kedatangan Dia Apalagi Kita Manusia Maka Kita Berbahagia Dengan Kelahiran Dia Menyambut Kedatangannya Apa Apa Kata Imam Al-Baihati Ketika Menaksirkan Ayat Ingatkan Mereka Tapi Terjemahannya Bukan Ayam Hari-hari Allah Kata Imam Al-Baihati Makna Ayam Ingatkan Mereka Dengan Nikmat Nikmat Allah Ingat Nikmat Sehat Ingat Nikmat Umur Ingat Nikmat Aman Ingat Nikmat Damai Ingat Nikmat Iman Ingat Nikmat Islam Tapi Nikmat Terbesar Diantara Nikmat Adalah Nikmat Kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Makanya Nanti Kalau ada Undangan Maulid Hadirilah Maulid Bersama Bapak Bupati Hadirilah Maulid Bersama Bapak Kapolres Hadirilah Bersama Bapak Dandim Bapak Kasdim Itu Sesungguhnya Isi dari Maulid Itu adalah Mengingat Nikmat Terbesar Nikmat Datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Lalu anak-anak Kita Kemudian Membaca Maulid Sallallahu Ala Muhammad Marhabah Sallallahu Alaih Wasallam Marhabah Marhabah Diambil dari Kata Rahabah Rahabah Artinya Hati Lapang Hati Kami Lapang Menerima Kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ini yang datang Bukan Nabi Muhammad Ini yang datang Bukan Sayyidina Abu Bakar Omar Uthman Ali Tolhah Zubir Aisyah Yang datang Pewaris Para Nabi Yang datang Keturunan Nabi Para Habib Al-Ulama Warathatul Ambiya Bukan Nabi Yang datang Begini Sambutan Masyarakat Apalagi Kalau Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sayyiduna Wasyafi'una Wa Maulana Wa Quratu A'yunina Mudah-mudahan Kita disatukan Di surga Janatul Firdaus Sebelum datang Kemari Pak Bupati Memegang Tangan saya Sebelah kanan Pak Ketua Mui Memegang Sebelah kiri Saya mulai Khawatir Ada Apakah Gerangan Rupanya Pak Bupati Memahami Kekhawatiran Saya Beliau Jelaskan Ustaz Somad Ini saya pegang Gini Supaya tangan Ustaz Nanti gak Ditarik-tarik Salaman Makanya Saya gak bisa Melambai Hai Kiri-kanan Dari mulai Tempat kami Makan Sampai ke dalam Masjid Busi Kiri-kanan Busi Di tempat lain Gak ada Pake busi Di Amuntai Busi Rupanya Masyarakat Amuntai ini Sangat cinta Kepada Para ulama Saking cintanya Mereka Busi Itu bisa Bengkok Maka Kalau dibuat Kayu Patah Mereka Semuanya Mau bersalaman Mau Berpelukan Mau Menatap Mau Melihat Mau Cipik Cipiki Mereka Peluk Bayangkan Kalau Semuanya Ini Memeluk Abdul Somad Remuk Tulangnya Itulah Maka Dikasih Busi Dipegang Tangan Ini Saya Perlu Jelaskan Supaya Jangan Salah Paham Salah Sangka Apalagi Jadi Fitnah Judulnya Jangan Ada Dusta Diantara Kita Keluar Berita Abdul Somad Dikawal Seperti Pejabat Saja Emang Siapa Si Elong Tapi Setelah Dijelaskan Begini Oh Itu Ternyata Tujuannya Kecintaan Al Hubbu Ya'mi Wayusim Cinta Membuat Orang Buta Cinta Membuat Orang Tuli Kalau Sudah Cinta Buta Tay Ayam Rasa Ya Rasa Tayyik Kambing Sedara Aku Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Ustaz Somad Dari tadi Ceramah Memandangnya Ke kiri Ke kanan Saja Sebab Kalau saya Pandang Ke belakang Isi Ceramah Saya hilang Grogy Brother Di belakang Kita Habib Ulama Suriah Tetua Mu'i Doktor Maka Nanti Adik-adik Kalau ceramah Gitu Caranya Jangan Lihat Di belakang Kedepan Anggap Yang ada Di depan Semuanya Hamba Allah Bumi Yang dipijak Punya Allah Yang di depan Hamba Allah Jangan Dipedulikan Nanti Gitu Mau latihan Ceramah Pesantren Gitu Assalam Jangan Tengok Matanya Tengok Cukup Dalam Mati Jangan Diomongin Jangan Nanti Maju Kedepan Assalamualaikum Warahmat Allah Kalian Nggak Ada Apa-apanya Kalian Semua Manusia Biasa Aku Hamba Allah Kalian Hamba Apa Ini Sombong Bersama Kita Di dalam Masjid Rumah Allah Bersama Kita Dalam Masjid Warisan Rasulullah Hendaknya Bersama Pula Kita Dalam Surga Jannatul Firdaus Ya Allah Satukan Aku Abdul Samad Dengan Muallim Doktor Muhammad Sabran Dalam Surga Jannatul Firdaus Dengan Para Kiai Suriah NU Ketua Mu'i Para Habak Ibtuan Guru Ya Allah Tapi Rasanya Tak 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 Mata Tangan Rasulullah Kena Banyak Dosa Tak Tak Mata Mata Melihat Rasulullah Kena Banyak Dosa Tak Layak Bibir Ini Mencium Tampak Tangan Rasulullah Abdullah Bin Abbas Salat Bersama Rasulullah Anas Bin Malik Mencium Tampak Tangan Rasulullah Bicium Atiyabu Mirri Miski Ketika Kucium Tampak Tangan Nabi Lebih harum dari semerbak kasturi Coba cium tapak tangan kita Harum Tadi kan dikasih minyak wangi Ketika diberi minyak wangi Kasih minyak wangi Harum, haruman semerbak Begitulah manusia ini Manusia yang dari tanah Warnanya warna tanah Hitam, legam, rendah Hina, dina, diinjak Tak ada martabat, kehormatan Tapi begitu ada iman di dalam Terangkat dia Apa yang membuat Abdul Saumat yang hina Rendah dalam tanah Dimakan cacing tanah Bisa naik dalam surga Yang memuliakannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka siapa yang tidak mau bersaksi Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah Tempat dia cuma dua Makanan cacing tanah Dan neraka jahannam Makanya kalau kita sayang kepada tetangga kita Sayang kepada kawan kita Sayang kepada saudara kita Ajak dia Bro, aku sayang kepadamu I love you full Kau mau selamat dari cacing tanah Selamat dari neraka jahannam Gimana caranya Sebutkan passwordnya Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah Masalah potong pita Jangan kau khawatirkan Potong pita maksudnya Sunat Sunat gak sakit Lawan dulu sakit pakai bambu Berendam jam 6 sore Jam 6 subuh besok baru dipotong Pakai bambu Alatnya belum ada Takut pakai besi Kena titanus Pakai-pakai bambu Pakai sembilu bambu Ada yang baru-baru praktek Habis Dulu Zaman sekarang mudah aja Buat nanti Bapak ibu yang punya uang banyak Buat acara khitan Masal gratis Tablik akbar Ustadz Soman Pemotongan pertama Oleh Al-Mukarram Abdul Soman LSM Berikut ini Pemotongan pertama Saya yakin Gak ada bapak-bapak Yang ikhlas Anaknya saya potong Tentu saya hanya Secara simbolis saja Akan dipotong oleh dokter-dokter Yang amanah Makanya harus ada Anak kita yang jadi ulama Harus ada anak kita Yang menjadi dokter Harus ada anak kita Yang menjadi lawyer Pengacara Puncaknya adalah Kepemimpinan Dipegang oleh Orang yang Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Itu yang akan mengambil APBD untuk masjid Untuk pondok pesantren Untuk sekolah agama Untuk mengirim pelajar Kalau tidak Na'uzbillah Apa yang musibah terjadi Tidak tahu di depan mata kita Kedepan bagaimana Tanamkan akidah Ahlus sunnah wal Jamaah Tanamkan fikir Mazhab syafi'i Dengan tetap menghormati Hanafi maliki dan hambali Dan tasawufnya Tasawuf sunni Bukan tasawuf falsafi Coba lihat Tuan-tuan guru kita Apa ada Tuan-tuan guru kita Tuan-tuan guru sekumpul Tuan-tuan guru kita Apa ada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Mengajarkan Meninggalkan solat Tidak ada Bahkan solat mereka berjamaah Masjid penuh melimpah ruah Zikir mereka Dala ilul khairat Membaca kosidah burdah Sampai hari ini Meninggal beliau Anak beliau tetap melanjutkan Murid-murid beliau melanjutkan Apalagi solat Apalagi baca Quran Quran itu hafal mereka Baca Yasin Baca surat Al-Kahfi Sedangkan Quran Yasin Al-Kahfi Mereka baca Apalagi lah Yang hal-hal lain Maka inilah Tasawuf sunni Tasawuf amali Tasawuf yang mengamalkan Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Dan berkembang juga Sekarang Bajunya Tasawuf Tapi isinya Sebenarnya adalah Bukan Tasawuf Alhamdulillah Benteng-benteng Ulama kita ini Sudah menggariskan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Pun Abdul Somad Tidak khawatir Tentang Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Kenapa Saudara-saudara kita Alumni Dari Hadramaut Tarim Yawan Pulang Dari Al-Azhar Mesir Pulang Dari Al-Madinah Al-Munawarah Pulang Tuan Guru Apakah Bapak Ibu Mau anaknya Kaya Tapi tidak Solat Bapak Ibu Mau anaknya Pejabat Tapi tidak Puasa Bapak Ibu Mau anaknya Orang terkenal Tapi tidak Mengenal Allah Terkenal dia Tapi tujuan dia Ingin mengenalkan Hamba-hamba Allah Mengenalkan Ulama-ulama Mashur dia Kemashhurannya Untuk menolong Sekolah-sekolah Pakir miskin Anak yatim Orang jempo Kaya dia Kekayaannya Untuk membeli tanah Diwakapkan Untuk pondok pesantren Rumah sakit Islam Ruko-ruko Membuka usaha Inilah yang akan Menjaga kita ke depan Ada dua golongan Kalau dua golongan Ini baik Maka umat ini Akan baik Siapa dia Al-ulama Wal-umara Ulamanya baik Umaranya baik Tapi kalau sudah Ulamanya Su Ja'at Umaranya pula Fasik 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 Mulutnya mengatakan Beriman Tapi tidak beramal Fasik Keputusannya Membuat kerusakan Maka lebih baik Di dalam tanah Daripada di atas tanah Kalau ulamanya baik Solihin Umaranya baik Maka di atas tanah Indah Hari ini kita merasa Nyaman di atas tanah Tapi kalau sudah Untung tidak baik Ulamanya Umaranya Umaranya Fasik Maka di dalam tanah Lebih baik Daripada di atas tanah Sampai hari ini Kira-kira mana yang lebih Enak Nyaman Di amuntai Di dalam tanah Apa di atas tanah Saya di atas tanah Bahkan bukan di atas tanah Sekarang Di atas karpet Karpetnya luar biasa Di mana-mana Karpet biasa-biasa aja Ini karpetnya Masuk kaki Hilang Tenggelam di bawah Saking tebal Luar biasa Masya Allah Tabarakallah Kaya raya Ini menunjukkan Orang amuntai Ekonominya Baik Luar biasa Karpetnya tebal Kaligrafi Asmaul husna Mantap Keramiknya Sampai ke atas Lihat keramik Orang amat Keramik lantai aja Ini sampai ke atas Ini kan Enggak ada yang Pandai masang atap Keramik Kalau ada keramik juga Ini semua Maka ini semua Harus kita Laksanakan Sebaik-baiknya Kedepan Sesuai dengan doa Yang diajarkan Allah Dalam Al-Quran Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Wa qina Adha Benar Saya mulai Ceramah Tadi jam Sembilan Sekarang Sudah jam Sepuluh Lewat Sepuluh Berarti Saya sudah Ceramah 70 menit Ini sudah Keluar dari Kode etik 600 mililiter Kenapa Tak serasa Ceramah Di amuntai Karena Jamaahnya Ngerti Paham Nyambung Kita Ceramah ini Saya sebagai Penceramah Bapak Bapak Ibu Yang pernah Memberikan Ceramah Lokak Karya Seminar Bapak Bapak Walaupun Bukan Ulama Cendikiawan Yang pernah Memberikan Pidato Kita itu Tak terasa Lama Kalau Jamaahnya Connect Matanya Dari tatapan Matanya Kita bisa Tahu Dia bingung Atau Error Jamaah ini Paham Nyambung Makanya Saya Nyampaikannya Juga Mengalir Coba Kalau Jamaah Semuanya Nunduk Jamaah Sekalian Emang pernah Ustadz Dibuat Orang Begitu Pernah Kapan Ceramah Jelang Burbuka Puasa Allahuakbar Allahuakbar Bangun Semua Disangka Mereka Sudah Selesai Mohon Maaf Bapak Ibu Itu Tadi Azan Samsung Bukan Azan Masjid Nah Gimana Supaya Jamaah Ngerti Ceramah Gimana Supaya Jamaah Faham Dan Nyambung Maka Dia Mesti Mengaji Sering Ini Nampaknya Abdul Somad Yang Ceramah Tapi Sebenarnya Yang Dihadapan Abdul Somad Ini Ini Adalah Didikan Tuan Guru Habis Maghrib Ke Isya Ngaji Fiki Perukunan Lalu Kemudian Meningkat Lagi Bahasa Melayu Tulis Arab Lalu Kemudian Baca Matan Takrib Setelah Hatam Matan Naik Fatul Qarib Setelah Fatul Qarib Baca Sarah Yana Tulibin Setelah Itu Baca Mahalli Setelah Itu Sudah Bisa Baca Sendiri Ah Saya Mau Fiki Yang Lain Baca Fiki Hanafi Fiki Maliki Fiki Syafi Ditulis Oleh Imam Ibn Rush Bidayatul Mujutahid Wa Nihayatul Muqtasid Saya Mau Yang Lebih Besar Pak Ustaz Yang Ditulis Oleh Syekh Wah Bah Zuhaili Al Fiqhul Islami Wa Adil Latuh Dia Tidak Akan Goncang Dengan Mazhab Hanafi Tidak Akan Goncang Dengan Maliki Karena Fondasinya Sudah Kuat Muhammad Bin Idris Ash Shafi'i Al Um Dan Tasawufnya Juga Kuat Dia Tidak Akan Sombong Dia Tidak Akan Angkuh Dia Tidak Akan Merasa Lebih Busar Karena Hatinya Sudah Dibersihkan Dari Hasad Dengki Busu Ati Dendam Kesuman Karena Sudah Mengkaji Kitab Kitab Tasawuf Man Safa Kal Buhu Lillah Takhali Kosongkan Dari Hasad Kosongkan Dari Dengki Kosongkan Dari Takbur Kosongkan Diri Dari Masa Hebat Tahali Setelah Hati Bersih Diisi Dengan Zikir Diisi Dengan Tawakal Diisi Dengan Rido Setelah Tahali Barulah Allah Berikan Tajalli Tahali Kita Yang Buat Tahali Urusan Kita Tapi Tajalli Bukan Urusan Kita Itu Hadiah Dari Allah Bahwa Bapak Berprestasi Lalu Diberikan Piagam Penghargaan Itu Bukan Permintaan Kita Itu Bukan Pesanan Dari Kita Itu Hadiah Dari Pejabat Tinggi Begitu Juga Dengan Tajalli Allah Yang Memberikan Cahayanya Makanya Imam Al-Ghazali Tidak Mendapatkan Itu Ketika Dia Menjadi Rektor Universitas Nizamiah Di Bawah Sultan Nizamul Muluk Imam Al-Ghazali Tidak Mendapatkan Itu Ketika Dia Menulis Kitab-kitab Fikih Tapi Dia Menemukan Itu Dimana Ketika Berpetualang Menghilangkan Angkuhnya Egonya Sombongnya Menghilangkan Rasa Sumahnya Merasa Takburnya Sebelas Tahun Berpetualang Berkeliling Kampung Masuk Desa Keluar Negeri Sampai Akhirnya Allah Memberikan Cahaya Makrifah Ketika Imam Al-Ghazali Ditanya Hai Ghazali Apa Makrifah Itu Apa Kata Abu Hamid Al-Ghazali Nur Ya Cahaya Yang Ditembakkan Allah Kehati Seorang Hamba Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Cahaya Itu InsyaAllah Allahumma Jal Fi Kalbi Nura Wafi Sam'i Nura Wafi Basari Nura Wanyamini Nura Wanyasari Nura Wamin Amami Nura Wamin Khalfi Nura Wamin Fauqi Nura Wamin Tahti Nura Wajal Nura Dalam Riwayat Lain Wajal Nura Jadikan Aku Cahaya Nur Kenapa Hari Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Abdul Somad Karena Ada Cahaya Karena Ada Cahaya Atau Karena Ada Mata Oh Bukan Karena Cahaya Kami Bisa Lihat Ustaz Somad Karena Ada Mata Oke Yang Mengatakan Bisa Melihat Karena Ada Mata Yang Mengatakan Bisa Melihat Karena Ada Mata Nanti Malam Jam 12 Datang Kesini Matikan Lampu Buka Mata Pak Pengurus Masjid Tolong Kami Kami Izin Nanti Malam Mau Datang Kesini Jam 12 Malam Matikan Semua Lampu Untuk Apa Ngetes Ucapan Abdul Somad Bisakah Melihat Dengan Mata Tanpa Cahaya Nanti Malam Jam 12 Malam Matikan Lampu Buka Mata Insyaallah Nabrak Tiang Tapi Ada Orang Yang Tidak Punya Mata Mohon Maaf Matanya Tidak Melihat Tapi Terang Benderang Al Quran Itu Bisa Dia Baca Kenapa Karena Melihat Bukan Karena Mata Tapi Karena Ada Cahaya Siapa Yang Baca Surat Al-Kahfi Hari Jum'at Allah Berikan Dia Cahaya Sampai Jum'at Berikutnya Itulah Makanya Kita Disuruh Baca Surat Al-Kahfi Hari Jum'at Petang Jum'at Malam Jum'at Supaya Sampai Jum'at Berikutnya Bisa Membedakan Mana Ustadz Mana Dajjal Mana Alim Mana Alim Karena Google Tidak Bisa Membedakan Itu Karena Syekh Youtube Tidak Bisa Membedakan Itu Maka Kita Perlu Berada Bersama Orang Alim Karena Bisa Bereka Membedakan Mana Bisikan Setan Mana Waswasah Mana Ilham Berilmu Bersanad Minta Ijazah Dari Ambiya Kenapa Ya Aiyan Walladzina Aman Uttakullah Hay orang-orang Beriman Takutlah Kepada Allah Apakah Cukup Dengan Takut Pada Allah Baca Ujung Ayatnya Wakunu Ma'as Sadiqin Hendaklah Kamu Bersama Orang Yang Sadiq Mudah-mudahan Duduknya Abdul Somad Ini Bersama Orang-orang Sadiqin Duduklah Angka Abdul Somad Bersama Sadiqin Maka Abdul Somad Duduk Bersama Sadiqin Duduk Tadi Sampai Ustaz Somad Persilahkan Duduk Izin Sebentar Pak Bupati Mau bersalaman Sama Tuan-tuan Guru Sama Kiai Mohon Maaf Tuan Guru Saya Di Depan Bukan Saya Yang Mau Di Depan Pak Bupati Yang Nyuruh Mohon Maaf Tuan-tuan Guru Yang Dibawa Abdul Somad Di Atas Bukan Saya Yang Minta Di Atas Panitia Yang Buat Kalau Sampai Ada Dalam Hati Ini Merasa Aku Lebih 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 colleges Terima Doa Sombong Sebesar Dijik Sawi Makanya Doakan Selalu Doa Ini pakai ring-ring. Doa ring satu. Ring dua. Ring tiga. Nanti kau enggak berdoa. Tiga-tiga ring enggak ada Pak Ustadz. Mak ayah udah meninggal. Calon, saya jombloan pisah bilillah. Doa saja. Tak tahu entah di langit keberapa doa itu tersangkut. Dibawakan malaikat insya Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Ini banyak sekarang orang enggak mau berdoa lagi. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam maya menampak padi. Entah enggak berdoa. Doa yang lama aja belum kabul Pak Ustadz. Lihat tadi. Sedangkan para ulama, para baib, tuan-tuan guru ketika Abdul Somad berdoa. Mereka tetap angkat tangan. Padahal mereka tidak bisa berdoa sendiri. Kenapa Abdul Somad yang baca doa mereka minta tangan. Angkat tangan. Menengadah kepada Allah SWT. Karena rendah hati. Rendah diri. Rendah jiwa. Kita ini tak ada apa-apanya. Mantawa doa. Siapa yang merendahkan hatinya. Merendahkan dirinya. Illa rafa'ahu Allah. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka kita rendahkan diri. Rendahkan hati. Rendahkan jiwa. Di hadapan Allah yang maha tinggi. Maha agung. Maha mulia. Allah akan mengangkat derajat kita dan anak-anak kita. InsyaAllah. Amin. Walau anna ahlal qura'a amanu. Kalau penduduk amuntai ini beriman. Wat takau. Takut kepada Allah. Syaratnya tak banyak. Pertama iman. Yang kedua takwa. Lafata'na alaihim barakat. Kami akan bukakan barakah-barakah-barakah. Minas sama. Dari langit. Wal'or. Kami bukakan berkah dari langit. Turun hujan. Kami berkahkan bumi. Maka tumbuh tanam-tanaman. Digali. Orang tempat lain digali keluar tanah. Digali keluar pasir. Digali keluar batu. Tapi begitu digali keluar barakah-barakah. Tapi tidak semua yang tampaknya seperti rezeki itu barakah. Ada juga nampaknya rezeki. Tapi menjadi laknat. Mobil-mobil yang di luar itu insyaAllah semuanya rahmat. Karena punya mobil dibawa ke masjid. Motor-motor yang di luar itu insyaAllah semuanya rahmat. Karena motornya parkir di depan masjid. Tapi ada mobil yang parkir di depan diskotik. Dugem. Duduk sambil gemetar. Ada di tempat masjid. Nampaknya seperti rahmat. Nampaknya seperti nikmat. Tapi sebenarnya itu adalah istidroj. Istidroj. Azab yang tertunda. Solat tidak pernah. Puasa tidak pernah. Zikir tidak pernah. Dekat ulama tidak mau. Tapi rezekinya lancar. Umurnya panjang. Itu bukan rahmat. Itulah yang paling mengerikan. Azab berbaju nikmat. Ini nampaknya Tuhan sedang lupa nih. Dia bilang lupa. Allah tak akan pernah lalai. Tak akan pernah lupa. Atas perbuatan orang yang zalim. Oleh sebab itu. Hasibu ampusakum qabla'an tuhasabu. Muhasabah diri sebelum dihisap Allah. Kalau ada pengajian. Siapapun ulama. Siapapun habaib yang datang ke Amuntai. Datang. Pengajian maulid Nabi. Duduk. Pembacaan Barzanji. Burda. Hadir. Karena yang ingin didapatkan turunnya. Rahmat Barokah. 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 Dari mulai sebelum subuh tadi. Kata Pak Bupati sudah datang. Sampailah sekarang. Pukul 10.30. Bayangkan dari subuh. 6.5. 6.7. 8.9. 10. Gimana sarapan paginya. Sudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan laparnya itu pun mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tetes peluh keringatnya. Menetes macam jagung. Itu pun akan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah kakinya. Kami tulis semua. Bekas-bekas tapak kaki. Bekas-bekas tapak kaki ditulis Allah. Ustaz Samad. Saya datang naik motor Ustaz. Bekas-bekas ban motor. Saya gak jalan kaki Ustaz. Pakai bensin. Tetesan premium dan pertamaku. Saya numpang kawan Pak Ustaz. Bayang betul. Semuanya mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan. Alaikum bil jamaah. Jaga jamaah. Ini jamaah yang sudah baik. Ini mesti dijaga. Karena setan sudah putus asa untuk menggoda orang amuntai. Untuk menyembah pohon kayu. Menyembah batu. Menyembah berhala. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidhi. Inna syaitan. Sesungguhnya setan. Qad ya isa. Sudah putus asa. An ya mudahul musallun. Setan putus asa. Menggoda orang yang sudah sholat. Setan tidak lagi menggoda bapak ibu sekalian. Hai orang amuntai. Sembahlah aku. Itu bukan level. Itu level setan paling bawah. Karena orang amuntai sudah menyembah. La ilaha illallah. Tapi setan mulai naik ke atas berikutnya. Apa dia? Walakin fitahriis. Menanamkan permusuhan. Perkelahian. Gesekan-gesekan dalam hati. Maka kita jaga persatuan-kesatuan ini. Kita jaga sampai akhirnya. Sampai di alam kubur pun. Kita tetap mendoakan saudara kita. Mati Abdul Somat. Datang beritanya dari Riau ke amuntai. Orang amuntai semuanya bersedih. Dan mengirimkan. Orang amuntai berkirim al-fatihah. Untuk Abdul Somat di Sumatera. Untuk almarhum Abdul Somat. Al-Fatiha. Jangan baca sekarang. Kita besok masih ada jadwal hari Rabu. Sampai ke Tanjung. Nyeberang kebalik papan. Kami sepagi baru kembali. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Akan datang ke amuntai lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tandanya ngusir setan. Ada yang udah ngantuk-ngantuk. Saya mulai jam 9. Jam 10.30. Lebih kurang 90 menit. Kita bersama. Berarti saudaraku yang di luar. Juga berdiri sudah 1 jam setengah. Masya Allah. Kalian hanya berdiri saja. Aku berdiri sambil ngomong lagi. Ya Allah. Allah maja'allah minal mutahabbi. Nabi Jalalik. Jadikan kami ini semua berkasih sayang. Karena engkau ya Allah. Kami bukan berkasih sayang. Karena uang. Kami bukan berkasih sayang. Karena benda. Tapi kami berkasih sayang. Karena la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ini kebanyakan orang banjar. Betul. Abdul Somad datang dari Sumatera. Riau orang Melayu. Kalau lah berkasih sayang. Karena suku. Karena suku. Tak mungkin orang amuntai mau datang. Siapa yang mau datang ceramah? Ustaz Somad. Ustaz Somad itu mana bisa bahasa banjar. Saya bahasa banjar cuma bisa dua. Ilun sama ikam. Ulun sama ikam aja. Cuma dua itu saja. Tapi mereka datang bukan karena suku Abdul Somad. Mereka datang bukan karena bahasa Abdul Somad. Mereka datang karena engkau mengucapkan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimah tuhaqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa ilaiha namutu. Dengan itu kita akan mati nanti. Wabihanu ba'asu. Dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsar. Dengan itu juga kita akan dimasukkan ke dalam surga. Bersama para habaib dan ulama. Bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salallahu ala Muhammad. Salallahu alaih wasalam. Salallahu ala Muhammad. Salallahu alaih wasalam. Ya Nabi salam alaikadu. Ya Rasul salam alaikadu. Ya Habibi salam alaikadu. Salawatullah alaikadu. Semua doa kita dikabulkan karena Rasulullah. Semua hajat kita ditunaikan karena Rasulullah. Ya Rasulullah alaikadu. 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 Sampaikan segala maksud tujuan kami. Yang belum nikah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Yang sudah nikah diberikan anak soleh-soleha. Segala hajat dunia akhirat disampaikan Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Jangan bubar karena ada doa dari ulamah habaib. Kita aminkan. Jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjukan pembacaan doa. Dimohon kepada yang mulia. Ustadz Haji Abu Samad LCMA. Untuk memimpin doa. Kepada yang mulia. Disilahkan. Semoga Allah mengampunkan dosa silap salah saya. Banyak habaib, banyak ulama. Saya hanya membacakan doa. Doa ini menembus pintu-pintu langit. Karena amin yang keluar dari murud tuan-tuan guru kita. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyidina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghairil ma'adhubi alayhim waladzalin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antuyasirlana umurana. Ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa tufarrij kurubana. Lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Wa tarzukan arizkan alalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang alalan berkah. Supaya kami bisa berkunjung ke bayi tu Allah. Allahumma tawir umura ulama'ina. Panjangkan umur para alu'ama tuan-tuan guru kami ya Allah. Wa sahih ajisadahum. Sehatkan badan mereka ya Allah. Wa kawwi imanahum. Kuatkan iman mereka ya Allah. Kami mohon berkahmu turun dengan duduk bersama mereka ya Allah. Jadikan kami berkasih sayang kena engkau ya Allah. Lindungi kami di bawah naungan sehingga sana arasmu. Hari itu tak ada naungan kecuali engkau ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghapal Al-Quran. Allahumma faqihna fiddin. Dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'alimna ta'wil. Ajarkan kami pemahaman Quran yang benar ya Allah. Warzukna fahmal mursadin. Berikan kami pemahaman seperti yang kau wariskan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'alna min warathati anbiya'ikal muqarrabin. Jadikan kami anak cucu kami, generasi kami. Menjadi pewaris para nabi-nabimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan kami dalam aqidah ahlu sunnah wal jama'ah. Wa'afiatan fil jasad. Jauhkan kami dari segala macam penyakit. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizqi kami ya Allah. Wa taubatan qabla al-ma'ut. Wa rahmatan inda al-ma'ut. Wa ma'afiratan ba'ad al-ma'ut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil ma'ut. Ringankan kami waktu melewati sakaratil ma'ut ya Allah. Seperti pedang yang ditebas di tempat yang sama berkali-kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Lepaskan kami dari hidup di dunia ini dalam keadaan tenang ya Allah. Yang melahirkan kami meregang nyawa. Tak dapat kami balas puri-baiknya. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka kamu ya Allah. Jadikan negeri kami, Kalimantan Selatan. Bil khusus amuntai, negeri yang aman, damai. Terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke tempat kami ya Allah. Kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke atas ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ke kampung kami ya Allah. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mongkar. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fi dunya hausana. Wafi al-akhirati hausana. Waqina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Taqabbala allahu minkum. Mina wa minkum taqabbala ya kareem. Na 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 ni na 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 na